Oke google Gombalin aku dong Kamu ganteng dan aku yakin semua orang akan mencintaimu Tunggu aja Eh bukan gombalin Oke google Pantun gombal Sip ini dia Jalangkung Datanglah ke pestaku Datang tak dijemput Pulang tak diantar Kenapa jadi jalangkung ya Lo pasti bete ya kalo google home Bertindak aneh kayak tadi Bagi yang belum tau nih ya Google home ini adalah sebuah gadget Yang ngebuat Rumah lo itu tuh semakin canggih Dengan google home ini Lo bisa Menyalakan alarm Menanyakan cuaca Menyala matikan lampu Terus juga memainkan musik Atau juga sekedar Ngobrol iseng aja Walaupun ini sebenernya aratnya tidak horror sama sekali ya Terkadang Alat ini tuh bisa aja bertingkah aneh Kayak tadi Dan contoh lainnya adalah Yang beneran kejadian Dan terekam jelas adalah Datang dari saudaranya google home Yang bernama Alexa Bedanya kalo google home ini Dibuat dengan Dibuat oleh google Sedangkan Alexa Dibuat oleh Amazon Fungsinya ya kurang lebih sama ajalah Intinya mah cuman Beda merek Jadi Ada satu akun tiktok Dengan username Harry MacLarry Yang mengupload beberapa video Menunjukkin kalo dirinya itu diganggu oleh Satu makhluk misterius dirumahnya Akun ini bahkan udah Dapat lebih dari sekitar Ya 340 ribu pengikut Terus juga video videonya itu sudah mencapai Lebih dari 10 juta lah Ceritanya dimulai pada tanggal 15 november 2020 Harry waktu itu ngerekam satu kejadian aneh dimana Si Alexanya itu tiba tiba bersuara dan menjelaskan Sianse Atau Eee Satu cara untuk memanggil arwah Gak lama dari itu ya Si Alexa ini Itu tertawa nyaring dan suaranya creepy banget Seperti biasa Gua mau lo perhatiin baik baik Terus juga Sianse Sianse kaya pihi 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 asli. Terus suara ketawa Alexa gitu kaya malem malem creepy tapi kalau gue yang niru malah jadi kaya cringe gitu bukan creepy. anyway, dari sinilah peristiwa peristiwa misterius terjadi ke Harry mclary. mau tau gimana cerita lengkapnya? nama gue ewing dan ini adalah cerita lengkap dari peristiwa misterius Alexa dengan Harry mclary. seperti yang gue bilang ya, semenjak kejadian aneh dengan Alexa tadi, Harry mclary ini mengalami berbagai macam kejadian aneh berturut-turut bahkan. 2 hari setelahnya, 17 november 2020, Harry mengupload lagi video nunjukin kalo si anjingnya peliharaannya ini tuh lagi menggonggong karena si anjing ini mendengar suara aneh dari basement. jadi kaya si anjing ini notice gitu ada sesuatu nih di basement. si Harry bareng pacarnya itu memeriksa tangga buat turun ke basement. perlahan, si Harry itu menuruni tangga basement dan bertanya, halo gitu. gak lama muncul peristiwa yang ngebuat Harry ini kabur kelayapan. selamat menikmati. selamat menikmati. seperti yang lo liat ya dan lo denger juga disini ya, kita bisa mendengar bahwa ada suara kaya pintu yang dibanting tapi ini dibuka lagi. kaya dibuka dibanting dibuka dibanting gitu. terus pas Harry nanya hello, tau tau muncul suara langkah kaki yang berisik seperti ngejar Harry dari bawah basement. jadi kaya suara langkah orang kaya lari gitu naik tangga dengan cepat menuju ke arah Harry. disini Harry langsung kabur dan mengakhiri videonya. para netizen di tiktok ini khawatir gitu dengan keselamatan keluarga Harry dan juga anjingnya. mereka pada nanya nih kaya gimana keadaan anjing lo, kita semua khawatir bla 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 dan lain sebagainya ya. si Harry akhirnya mengupdate dan memberitahu bahwa pacar dan anjingnya semuanya baik baik aja. walaupun semua baik baik aja, kejadian ministri sekitar rumah Harry ini masih berlangsung tapi tidak separah sebelumnya. disini bisa terlihat cuplikan video CCTV Harry ya dan cerita bahwa pintu menuju basement itu terbuka sendiri dan tau tau ada bayangan hitam lewat gitu tuh di sofanya. selain itu, ada juga video Harry menunjukkan kalo lampu gantung yang ada di tangga di rumahnya itu bergerak sendiri. menurut gue nih ya, ini menurut gue ya, mungkin buat Harry itu creepy tapi buat gue dan lo nih yang udah biasa banget nonton perampakan gitu. kaya ini mah mungkin angin sih gitu, kaya yang bikinnya mah biasa aja gitu. walau belum begitu, ketika malam hari ada peristiwa yang gak biasa terjadi nih. pada tanggal 24 november, Harry kembali mengupload video berisi anjingnya ini yang kembali merasakan hal hal yang aneh dan ternyata ada suara suara keras dari basement itu. sama kaya tadi suaranya kaya suara pintu dibuka terus dibanting dibuka dibanting. tapi nih untuk pertama kalinya dia merasa, si Harry ya, si Harry merasa tertantang untuk turun dan memeriksa ruang basement rumahnya. hasilnya kaya apa? ayolah kita perhatiin bareng bareng. selamat menikmati. selamat menikmati. selamat menikmati. selamat menikmati. selamat menikmati. selamat menikmati. Sampai jumpa di video selanjutnya. Seperti yang lo liat ya, pas Harry mau buka pintunya, tau tau pintunya malah kebuka sendiri. Jujur, disini gue juga kaget men. Kayak anjirlah si Harry langsung kabur gitu. Nah, yang gue bingung adalah pas pintunya kebuka ini muncul kayak suara-suara menggeram gitu. Gue gak tau nih apakah itu suara anjingnya atau suara yang berasal dari pintu. Beberapa hari setelahnya, tanggal 28 November, dia mengupload video yang isinya dua kejadian aneh. Pertama nih, pintu lemari kacanya tuh yang terbuka dan tertutup dengan sendirinya. Terus juga lampu gantung dirumahnya ini, itu mulai bergerak sendiri. Tapi yang paling aneh adalah ketika dia tuh berusaha untuk mendiamkan lampunya yang sedang bergerak. Gue mau lo perhatiin baik-baik ya karena ada satu penampakan aneh yang muncul. Masih ya nilai… seperti yang lo lihat ya pas lampunya mati semuanya jadi gelap tuh nah kalau lo perhatiin baik-baik nih ada dua pasang mata gitu yang memperhatikan Harry dari kegelapan gue sendiri masih gak tau nih ini tuh apa ya kayak ini apasih gitu apakah anjingnya, kucingnya, atau makhluk gaib yang jelas ketika gue coba otak atik brightness kontrasnya tetep gak keliatan wujud asli dari si pemilik mata ini nah masih inget kan momen dimana lampu gantung yang di tangga itu bergerak sendiri ya momen yang ini nih nah momen yang ini nih yang kita kira itu adalah mungkin cuma selera angin lah nah kan di video ini keliatan ya bahwa lampunya itu bergerak sendiri nih cuman ini ada lagi video baru lagi ya disini ada yang lebih aneh nih ini ada yang lebih aneh sih menurut gue ya pada tanggal 9 Desember 2020 video yang ini saya Harry ngeupload suatu video yang isinya lampu gantung dirumahnya yang bergerak sendiri yang ini aduh yang ini terus pokoknya ini adalah lampu yang di atas tangga nih tapi gue mau perhatiin baik-baik ya pintu di dekat lampu itu itu kebanting dan kebuka layaknya pintu yang ada di basement yang di atas tangga ini Jujur ya, gue penasaran dengan apa yang dibalik pintu ini. Apalagi pas momen dimana si anjingnya ini malah nyamperin pintunya. Sampai akhirnya, kayaknya rasa penasaran gue ini mulai terjawab nih. Pas tanggal 14 Desember 2020 ya, Harry tiba-tiba kebangun nih karena dia mendengar suara musik gitu dari kamar sebelahnya. Kayak ada yang nyalain Spotify. Gue gak paham lah pokoknya ada musik gitu di kamar sebelahnya. Harry pun bangun dan membuka pintu kamar sebelah dan pas dia buka nih, ini nih ya, siapin diri lo baik-baik karena... Wah, lo, lo lihat sendiri deh. Pilihan, sawa dungu. Pilihan, sawa dungu. Pilihan, sawa dungu. Pilihan, sawa dungu. Wayi percayaan. Nakerakan, sawa dungu. Soa dungu. Soa dungu. Soa dungu. Dungu. Soa dungu. Terima kasih telah menonton! ini mahluk gaib tuh kaya enjoy gitu dengerin musik di kamar sebelah terus pas Harry buka pintunya, si mahluknya tuh kaya nengok gitu ke arah Harry terus pintunya tutup sendiri pelan pelan kaya gue lagi enjoy nih dengerin musik terus kaya udahlah tutup pintunya ngeek tutup sampai saat ini belum ada video dari Harry yang menangkap jelas sosok misterius penyebab semua hal ini terjadi cuman ada ya ini doang, sepasang mata yang ngeliat jadi kegelapan gue sendiri juga gatau apa yang sebenarnya terjadi dengan Harry ya apakah Harry ini dihantuin rumahnya atau yang dihantuinnya si Harry atau gimana gue gatau pokoknya beberapa komentar di video tiktoknya dia itu menyarankan agar rumahnya Harry itu di eksorsis, diusir setannya dan sekarang Harry tuh sedang berusaha untuk melakukan hal ini nah gue mau deh lo coba tulis di kolom komentar sekiranya tebakan aja, tebak tebakan aja itu mahluk apa gitu yang ada di kegelapan di rumah Harry ini ya tulis lah di kolom komentar nah kalau sekiranya lo pengen tau update lebih lanjut lo bisa follow tiktoknya Harry McLary ya linknya ada di deskripsi nanti gue bakalan juga buat lagi nih video kayak gini video rangkumannya kalau sekiranya ada banyak update dari Harry jangan lupa like twitch channel subscribe channel EwingHD karena buh alam jumat ada serba serbi misteri cerita lengkap juga ada minggu depan kita bakalan ketemu lagi dengan cerita yang lebih mengerikan apa ya? kayak kalau lo punya saran mengenai cerita langsung aja DM lah instagram gue di at ewing underscore hd atau mungkin tulis di kolom komentar ya terakhir nama gue Ewing dan sampai jumpa lagi di video selanjutnya goodnight